Selain disiagakan posko donor darah dari PMI Kabupaten Rembang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sibil Kabupaten Rembang juga turut berpartisipasi dengan membuka posko perekaman KTP elektronik bagi masyarakat desa yang belum melaksanakan perekaman. Prasetyo, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disiduk Capil Kabupaten Rembang, ditemui di sela-sela kegiatan mengungkapkan, dukungan dimulai sejak awal upacara pembukaan tentara manunggal masuk disereguler ke 103 Kodem 0720 Rembang sebelumnya. Tidak hanya melayani masyarakat saja, bahkan siswa-siswi yang kebetulan menjadi peserta upacara penutupan tentara manunggal masuk desa juga menjadi sasaran untuk dilakukan perekaman KTP elektronik. Perekaman KTP elektronik, kita sudah melakukan perekaman dalam rangka pembukaan TMMD terus evaluasi, terus hari ini adalah penutupan. Jadi dimungkinkan sampai dengan hari ini penutupan nanti bisa kurang lebih 100 warga baik dari anak SMA maupun dari masyarakat yang belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik. Disampaikan oleh Prasetyo, mulai dari awal upacara pembukaan hingga akhir upacara penutupan, tentara manunggal masuk disereguler ke 103 Kodem 0720 Rembang, hampir 100 lebih masyarakat yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Tim Liputan, Cahaya TV